KONTEN CREATOR Pria yang pernah menikah dengan Intan Ratna Juwita tahun 2020 Dan hanya bertahan 10 bulan ini Februari kemarin Memposting pacar barunya Anggita Oktaviani Pemain sepak bola Persija Putri berusia 22 tahun Yang merupakan teman satu manajemennya Benarkah Maeli sempat tidak percaya diri untuk mendekati perempuan Karena status dudanya? Dan mengapa sampai saat ini Maeli selalu bungkam masalah rumah tangganya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Kita sudah bersama dengan Maeli dan Cine Yang lagi deket sekarang ya Anggita ya hai Dia kan satu manajemen tadi aku dari tempat yang tanya gitu Jadi mereka tuh karena satu manajemen Dia suka main bola Akhirnya untuk cari-cari perhatian Di ikutan main bola gitu ya kan? Cari keringat mbak? Alah tadi gak bilang begitu Bukan keringat yang dicari Iya sekalian Oh sekalian Oh gitu Siapa yang maksud duluan berarti? Gak ada sih sebenarnya Karena satu manajemen Gak laku dia gak laku Padahal dia sendiri yang bilang Gak kan satu manajemen Jadi kayak sering meeting bareng Ada project bareng Terus meeting bareng di satu meja bareng Terus? Terus kayak udah temen Kawan aja gitu Oke kawan Temenan Terus? Terus Terus? 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 Waktu ada project bikin konten Youtube Lagi break Terus manajerku Om Robert Bilang Li Mau gak? Gitu katanya Serius? Mau gak? Terus? Terus? Terus mile Saya mikir dulu dong Sombong banget Aduh Mikir dulu Selang satu detik Aku bilang mau Mikirnya cuma sedetiknya Astaga Tapi ada jedanya Yang penting ada jeda Kalau kamu gimana ceritanya? Kamu juga ditawarin gitu sama si Om Robert Sama Sama Bener banget Sudah merencanain dia Sama aku lagi Kayak apa Pas ikut di konten Konten dia Terus tiba-tiba dipanggil Gita sini Kenapa om? Mau gak sama El? Apaan sih? Kamu gak sama pake mikir Itu yang terlintas cepat Apaan sih? Apaan sih? Terus ngobrol Boleh juga sih Om Gampang kan? Gampang itu dia Tapi berarti udah Kalau dia mungkin mbak Awalnya main-main kan? Iya Awalnya bercanda Bercanda Biasanya kayak cuman Yaudah lah Buat fun aja Oh gitu? Iya Kalau kamu serius? Oh serius? Kalau kan orangnya serius Dari mikir satu detik itu bisa serius ya? Terus kan katanya Kalian tuh jadinya Sebenernya udah agak lama Tapi baru dipostingnya pas 14 Februari Itu kenapa sih? Yang gak mau diposting duluan itu siapa? Dia ya? Atau kamu? Bareng-bareng aja sih Pemikiran bareng Oh yaudah kita postingnya nanti Pas hari Valentine aja Kenapa gak sebelum-sebelumnya? Gak apa-apa Biar tiba-tiba hari Valentine Orang lihat Iya Di mikir berarti ya? Gak bener kaget aja Ya sedikit banyak lah Sedikit banyak Tapi akhirnya kan kamu tadinya awalnya yaudahlah lu Oh iya Iseng-iseng aja gitu Tapi sekarang beneran nih Suka beneran Malah Gak mungkin banget Gak beneran Gak beneran Gak beneran Gak beneran Gak beneran Gak beneran Apa ternyata yang kamu temukan dari Ma Eli Sehingga kamu Jawab 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 Sampak Apa ya? Dia baik sama keluarga aku sih Baik sama keluarga mu Taunya kalau dia baik sama keluarga mu Dia bayarin listrik Gayanya Gayanya Ngeselin mali Ini apa nih? Perkara kamu denger ya? Terus dia baik sama keluarga mu Iya baik terus dia kayak ya cowok-cowok pada umumnya Apa tuh cowok-cowok pada umumnya? Perhatian Oh perhatian Suka nanya Nanya doang udah makan atau langsung kirim makanan? Oh langsung di go foodie Oh langsung di kirimin makanan Apalagi itu kan biasa Banyak cowok-cowok seperti itu Di luar sana banyak ya seperti itu Istimewanya main apa ya? Gak bedalah Bedanya apa? Tapi kayak ini stok terakhir sih Stok terakhir di muka bumi Mereka juga Berawal dari itu juga kan Bikin collab-collab bareng Sampai sekarang ya Coba kita kompilasi Lihat kompilasi kontennya Mbak Eli sama Agita Seperti apa sih? Kole bareng di Youtubenya Mbak Eli Iya kole Itu dia dapet apa? Gak dapet apa-apa sih Kasih sayang sama gini dikit Astaga Tujuan saya juga Tujuan aku juga Biar Biar apa? Kalau ada collab sama cewek bisa Dia langsung kan Jadi aku gak pengen ngeluarin budget lagi bayar Astaga kamu dengar itu Kamu masih mau sama dia Coba kita mau tanya sekarang Apakah ini Mbak Eli banget atau bukan Mbak Eli banget? Mbak Eli jawab ya Apakah kamu banget atau bukan nih? Kamu tuh adalah tipe kacang lupa kulit Oh enggak Kamu ingat kulit-kulitnya? Kulitnya Remahan kulitnya pun ingat Kamu ingat ya? Kamu ingat jasa-jasa orang yang pernah bayar sama kamu pasti ingat ya? Ingat gak? Oh ingat dong Apakah Mbak Eli banget atau enggak suka curhat masalah di media sosial? Oh bukan Itu bukan aku Bukan kamu Gampang move on? Tergantung Apa? Tergantung apa dong? Tergantung Tergantung Ini masalahnya di siapa? Oh gitu Kalau masalahnya di kamu? Iya Kenapa tuh? Minta maaf Oh gitu Kalau masalahnya di orang lain? Ya udah kita lupain Kamu cepat gitu ya Apakah kamu atau bukan kamu banget nih Mbak Eli tidak bertanggung jawab? Oh enggak Kamu bertanggung jawab? Bertanggung jawab Gampang sakit api orangnya? Enggak juga Enggak juga Cemburuan banget Wah enggak Oh enggak dia enggak cemburuan Enggak suka diposesipin Di Kalau punya cewek diposesipin gitu kamu enggak suka? Oh kalau wajar suka Kalau wajar suka? Bedanya wajar sama enggak wajar gimana? Kalau wajar tuh kayak Nanyanya tuh ala kadarnya aja Kamu tadi gini-gini Enggak Kan kalau Enggak wajar gimana? Enggak wajar tuh jatuhnya kayak gimana ya? Kalau udah sekali kita jelasin Jadinya Dia bukan nanya lagi tuh kayak ngefitnah gitu Jadi itu Pasti kamu sama itu ya? Fitnah atau fakta gitu ya? Iya Ini Mbak Eli atau bukan sih? Playboy? Hah! Playboy? Playboy? Oh enggak dong Enggak ya? Enggak Enggak Saya dapetin dia juga enggak karena playboy Karena apa? Bapaknya saya sekat Ini diajak Ini bener gak? Katanya kamu tuh sempat nyari pacar lagi Sebenarnya agak minder karena kamu satu seduda gitu Iya Awalnya juga sama dia minder kan? Ya wajar lah Mbak Mbak pun kalau aku deketin waktu itu gak mau juga kan? Ya mungkin karena rambutnya sih sebenarnya Iya Ya gitu Mental agak kurang lah karena duda Apa emang dikhawatirkan dari status itu? Ya kan kebanyakan orang berpikir tuh kalau duda nih ya Masa lalunya tuh kurang bagus berumah tangganya kan? Jadi aku kalau pas deketin dia itu agak waduh ragu nih Apalagi tampang kayak aku nih kayak bukan orang baik-baik kan? Ada tattoo Iya, iya, iya Untung aja mamaknya Mà스타 Mbak 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 Bapak saya ini Bapak saya dulu manggilnya Pak Bapak Bapak ya bener gak dulu waktu kamu kerja apa kamu antar jemput anaknya dulu ya itu kamu sering susah dihubungin karena kamu sibuk bikin ngedit-ngedit konten YouTube beberapa kali beberapa kali dan kamu sering bolos nggak masuk kerja karena sibuk ngedit YouTube beberapa kali beberapa jangan mbak sering bilang bolos nanti dia nonton oh oke hahaha emang dia nggak tahu kamu alesannya waktu itu alesannya waktu itu mancing lagi mancing Pak gitu kamu nggak bilang lagi ngedit YouTube gitu nggak enggak soalkan awal-awal tuh aku takut kan mbak maksudnya aku kok nggak serius nih di supir jadi aku tuh sembunyi-sembunyi awalnya dimarahin nggak pernah dimarahin nggak dia nggak pernah tahu jadi nggak pernah marah tiba sekali tahu dia nggak marah sama lah support aku untuk buat Oh ya udah nggak apa-apa kreativitas jangan ditunda-tunda kali pernah marah sekali aja pernah marah enggak 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 jadi orangnya baik dong gampang diboongin kamu bohong ini percaya enggak pernah hahaha 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 aduh pak duduk pak ya udah duduk aja profil ya duduk aja Raden Diki Chandra Negara atau Diki Chandra aktor komedian sutradara dan mantan politikus berusia 48 tahun yang pernah membintangi sinetron Lorong Waktu bersama Deddy Niswar tahun 2000 ini tahun 2011 mengundurkan diri sebagai wakil Bupati Garut lantaran tak ada kecocokan pria yang kerap membuat konten komedi di Instagram ini menikah dengan Rani Permayani pada 5 Juli 1999 setelah cinta lokasi dalam sinetron Pilar-Pilar Kasih dan kini dikaruniai tiga orang anak serta satu anak dari pernikahan Rani sebelumnya pria asal Tasik Malaya ini juga dikenal dengan sosok yang berjasa terutama bagi entertainer seperti Sule Dini Cagur dan mantan supirnya Maeli adakah publik figur yang dulu merintis karir dibantu Diki namun setelah sukses jadi lupa dengan Diki Chandra saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Pak Diki Chandra ini punya dulu mantan karyawan kayak begini suka bohong gak masuk kalau ditelepon susah diangkat ngakunya mancing padahal dia lagi bikin konten emang gak pernah tau dulu tau tau kurang-kurang gak tau kurang-kurang gak tau aja kurang-kurang gak tau gak pernah marah tapi pak enggak lah enggak pernah ya enggak pernah ya oke kalau kita tunjukin begini apa perasaan yang Diki Chandra ya coba kita tunjukin beda subscriber antara Maeli coba kita buka ya Diki Chandra ini kalau Youtubenya baru 38,5 ribu subscriber Maeli udah hampir 8 juta pak ya raha 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 Terima kasih.